Fabi ayy anai rabbikuma tukadziban Pasti teman-teman susah nih kita meluas barang disini nih Nah Alhamdulillah kita sore ini dapat internet Ya Alhamdulillah bagus ya teman-teman Insya Allah kita bisa bareng-bareng disini terus Sampai seorang nanti pas sebelum buka Nah Alhamdulillah juga teman-teman Kita dikasih sama Allah nikmat berupa Merasakan gimana sih kita berpuasa di bulan Ramadan Alhamdulillah eh mau tanya dulu teman-teman Kita hari ini kuasanya hari keberapa sih teman-teman Ada enggak yang bisa ngasih tau Kak Lutfi 20 20 hari ke 20 Kak Hari ke 20 ya Alhamdulillah Siapa yang kuasanya masih full coba Pengen tau Masya Allah Masya Allah yang full Alhamdulillah keren teman-teman Semoga kita dapat Kenikmatan Bulan kuasa ini Sampai hari terakhir ya teman-teman Amin Amin Sampai hari 29 atau 30 Masya Allah Aduh kalau disebutin satu-satu Teman-teman nikmat Allah itu banyak banget Nggak bakal kelar Nih kalau ngomongnya nanti Nah Kemudian Salawat Salam Kita curahkan juga teman-teman Ke Nabi besar kita Nabi Muhammad Salawat 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 Dengan wasilahnya Dari Allah Melalui Nabi Muhammad Islam Dibawa Dari zaman ke-8 Menuju zaman Kejayaan Dan semoga Kita bisa mendapatkan syafatnya Di hari kemudian Amin Amin Ya Robbar Alamin Nah Ngomong-ngomong teman-teman Besok kan berarti Sudah hari ke-21 Ya Wasanya Nah Kira-kira Teman-teman Ada yang tahu nggak sih Kalau 10 hari akhir itu Apa spesialnya di Badan Romantol Pada malam itu Jika kita beribadah Satu ibadah saja Maka kita akan dapatkan Pahala seperti kita beribadah Seribu tahun Wow Itu 84 tahun Ibadah seperti Seribu bulan Atau 84 tahun ya Masalah luar biasa banget ya Teman-teman ya Nah Pada itu teman-teman Dan kita hari ini Topiknya pas banget Karena biasanya udah hari 21 Kita bakal bahas 10 hari terakhir Di bulan Romantol Tadi udah teman-teman sebut beberapa Nah Kita coba Kupas Terlebih dalam teman-teman Apa aja sih Jangan-jangan ada Hidup-hidupnya lagi Di 10 hari terakhir Yang kita belum tahu Dan ternyata banyak banget Pahalanya Pahalanya dan kebaikan-kebaikannya Di bulan Romantol Kalau misalnya kita melakukannya Nah teman-teman Kita bakal bahas Tentang 10 hari terakhir Bulan Romantol Sama Kak Dimas Nah Alhamdulillah Kak Dimas udah disini Assalamualaikum Kak Dimas Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kak Lutfi Masya Allah Ikut-ikut aja Pake topi dibalik sih Sebel Iya abis keren banget sih Kak Dimas Eh tau gak teman-teman ya Kalau rambutnya Kak Dimas Sama Kak Lutfi Dibuka nih topinya Mirip tau Betul banget Kita mirip singa ya Kak Dimas ya Lion hair teman-teman Bener-bener deh Bener-bener luar biasa sekali Masya Allah Saya kalau hairnya Kak Lutfi ya Siap Kak Dimas Let's go Oke teman-teman Kita ngobrol-ngobrol ya Sore ini ya Alhamdulillah ya Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillah Nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'firuhu Wa na'udzubillahi Min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Mayyahdillahu Falamudillalah Wa menyudil falahadiyalah Ashadu ala ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad Dan abduhu Wa rasuluhu Lan nabiya ba'da Amal ba'du Hujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah memberi kita Nikmat iman Islam Yang telah memberi kita Kesempatan Untuk mendapatkan hidayahnya Lalu Maupun Kalaupun ada sejuta orang Yang mau Mengkafirkan kita Setelah kita beriman Gak bisa teman-teman Karena miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kalau kita juga Belum dapat ridu Allah Mau sejuta orang teman-teman Ngajak kita untuk dapat hidayah Ngajak kita untuk bersedekah Untuk beriman Untuk beribadah Gak mungkin juga Gak mungkin bisa Karena hidayah Miliknya Allah Bahkan Rasul kita Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu cuma bisa mengingatkan aja Cuma bisa mengingatkan kita Rasulullah Datang sebagai Pembawa berita Pembawa Apa yang namanya Peringatan Jadi gak bisa tuh Memastikan Kamu masuk surga Kamu gak Gak bisa Karena Alhamdulillah ya Allah juga telah menurunkan Sebuah sulat Dalam Al-Ghoshiyah Jadi Rasulullah Cuma bisa mengingatkan Sudah mengingatkan Ada Adwa Ada Little Light Ada Terangkit Semuanya Semuanya Kalau ngomongin kids Itu berarti teman-teman Yang akan ngumpul Nanti malam Ada yang kelas 1 SD Ada yang kelas 3 SMP Makanya nanti malam Insya Allah kita tunjuk Kaptennya buat nanti malam Kak Lutfi Karena Kak Dimas Alhamdulillah Alakulihal Pas lagi Hari pertama Charging kids Eh Kak Dimasnya Harus melakukan Sesuatu yang gak kalah Penting juga Tapi Itu gunanya Memiliki teman-teman Soleh-solehah ya Kak Dimas langsung Calling Kak Lutfi Kak Lutfi Ter malam jadi kapten ya Dan selama 10 hari Teman-teman akan ketemu Kak Dimas Kak Lutfi Kak Zian Sama Kak Noval Kak Imam Kak Dinda Kak Titi Sama Kak Eza Kita bakal ngawal Teman-teman Untuk baca Satu malam Cuma seperempat Jus aja kok Ini makanya teman-teman Yang boys terutama Kalau yang girls Kak Dimas juga pengen Yang girls tuh baca Tapi Kak Dimas inget deh Sabdanya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bahwa Perempuan itu Suaranya luar biasa Perempuan itu Suaranya dicintai Sama Allah Jadi gak sembarangan tempat Perempuan ini Bisa ngeluarin suara Bener gak? Nah again Kak Dimas Yakin sih Teman-teman yang ada disini Juga Kalau misalnya banyak boysnya Terus disuruh misalnya Kak Dimas bilang Ayo teman-teman yang perempuan Buka kameranya Pasti malu juga sih Jadi Mohon maaf untuk kali ini Kak Dimas akan Mengutamakan boys dulu Yang baca Yakan Lutfi gitu ya Tapi nanti mudah-mudahan nih Kak Eza Istrinya Kak Dimas Sudah ngomong terus Papi katanya Kalau kayak gini caranya Kita bikin juga deh Charging girls Katanya Khusus kids Nah itu enak Jadi perempuan-perempuannya Bisa saling baca Tapi nanti malam Pertemuan perdana kita Di Charging Kids Spesial Ramadan Insya Allah nanti Captainnya itu adalah Kak Lutfi Yang akan memandu bacaan Teman-teman yang boys Nanti siap-siap Tinggal raise hand aja Nah Sepuluh malam terakhir Kalau ngomongin ini Teman-teman Sudah lebih tahu Dari Kak Dimas Sudah lebih tahu Dari Kak Lutfi Tentang keutamanya Dan bahkan semua orang Sudah siap-siap Tetapi teman-teman Yang lebih menakutkan Adalah Gini nih Yang lebih menakutkan Tahu Sama melaksanakan Itu dua hal berbeda Ini penyakit kita Ini penyakit manusia Kita tahu Kalau sholatul fajar itu Lebih baik dari dunia Dan seisinya Eh tapi kadang suka males Kita juga tahu Kalau sholat isya berjamaah Itu Mendapatkan pahala Semalam sun Itu kita tahu Tapi Ngerjainnya itu loh Memang Alhamdulillah Jadi Kak Dimas Dan Kak Lutfi Hari ini Mau mencoba Ngajakin teman-teman Untuk Memperhatikan persiapannya Dan apa yang harus dilakukan Nomor satu Sebenarnya ngomongin persiapan nih Teman-teman Persiapan yang harus dipersiapkan Adalah mental Sama fisiknya teman-teman Kenapa? Karena mental Sama fisiknya teman-teman Sangat-sangat-sangat Dibutuhkan Untuk Apa Untuk nanti Sepuluh malam terakhir Kenapa? Sayang dong Kebayang gak Sepuluh malam terakhir ini Salah satunya Ada yang Ada yang Dicurigai banget Sebagai malam Laila Tokoder Terus kita mau nonton Youtube aja gitu seharian Terus kita mau semalaman Main mobile game Gitu seharian Atau mau tidur-tidur Sampai malam gitu Terus rebahan Kalau katanya sekarang ya Rebahan aja Rebahan gitu Main handphone Apa segala macem Kayaknya enggak deh Sayang banget ya Makanya Fisik Itu dibutuhkan Kenapa teman-teman Ini Kak Dimas ada Satu video deh Kayaknya ya Nah ini ada satu video Teman-teman silahkan dilihat Bismillah Jadi disini kelihatan Teman-teman bisa lihat Syekh Sudais Itu teman-teman Ketika malam Ke-27 Malam ganjil Di Mekah Itu Doa kunutnya aja Kalau dihitung-hitung 18 menit Doa kunut Doa kunut Coba kita coba Geser ya Ketika mulai doa kunut Oke teman-teman yang ikut Kadima sebagian sih Udah sering lihat video ini ya Tapi ini buat reminder kita aja Coba lihat tuh Ini sepenuh ini Masjidil Haram teman-teman Dari lantai 3 Sampai lantai bawah Dan posisi Masjidil Haram Jauh 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 Lebih penuh Daripada ketika haji Kenapa Orang tahu ketika haji Haji itu Kewajibannya sekali Seumur hidup ya Jadi semua orang yang sudah berhaji Oh sudah pernah Tapi ketika malam Laylatul Khoder Tiba 10 malam terakhir Itu tiba Semua tumplek Plak-plak Di Masjidil Haram Dari lantai Dari rooftop Lantai 3 Lantai 2 Lantai 1 Sama pelataran Masjidil Haram Itu udah penuh Udah penuh dari mana Udah penuh dari Asar Bayangin Dari Asar Tiba semua orang Udah masuk ke dalam Masjidnya Sampai Kalau kita tengah Teman-teman Gak boleh masuk ke pelataran Gak boleh Gak boleh masuk ke pelataran Kesel ya Jadi Gak boleh masuk Kita tunjuknya Ditahan di luar Nah Semua orang Menyiapkan fisiknya Kenapa Karena Saya sudah Itu membaca Kunut Witir Teman-teman Itu 18 menit Coba bayangin 18 menit Berdiri Aja Alhamdulillah Oh Ini yang Ini yang Sholatnya Ini yang sholat Tapi Ini buat Jadi bayangan Teman-teman Bahwa Syekh Sudais Aja Kalau baca Witir Di malam Ke 27 18 menit Jadi kan Allahu Akbar Ruku Terus Sambil Allah Niman Hamidah Nah Itu 20 menit 18 menit Baca Terus Berdoa Sampai orang Nangis Nangis Gak kerasa loh Kaki kita Pegel Gak berasa Kebayang Gak malam itu Kita kan dituntut Untuk Menghidupkan Malam Berarti Kalau fisiknya Gak benar Atau Makan Kebanyakan Percaya deh Makan Karena makannya Kebanyakan Pas buka puasa Jadi saran Kak Dimas Saran Kak Lutfi Cari makanan-makanan Yang baik Yang tidak pedas Kenapa Kalau pedas Teman-teman Makan Buka Pakai pedas Enak Wah Apalagi nih Sahabat Kak Dimas Yang satu Kalau udah makan Pedas Keterlaluan Onaknya Jadi dia makan Pedas Gak ditakar Sama dia Pedasnya Eh nanti Ketika mau Sholat subuh Berjamaah Baru perutnya bunyi Kreok Nah loh Akhirnya Orang-orang Sempat sholat subuh Berjamaah Bundanya Kita sibuk Di WC Ini cerita tentang siapa Cerita tentang Kak Dimas Sendiri tentunya Kak Dimas tuh sering Menantang bahaya Teman-teman ya Jadi ketika Buka puasa Kak Eza tuh Sering beli apa namanya Gak tau yang pedas Pertes gitu Pentol-pertes Terus udah gitu Beli apa lagi dia Tahu gejrot Kita tuh udah tau Perut kita gak kuat Teman-teman Tapi ternyata Mata ini Dan air liur ini Sudah menetes Diambillah Itu tahu gejrot Alhamdulillah Ketika yang lain Mulai charging Ketika yang lain Mulai ke masjid Kak Dimas di kamar mandi 15 menit Dijaga makanannya Supaya kita Tetap bisa beribadah Semalaman Tanpa begah Tahu teman-teman Begah perutnya Iya gak Kalau makan gampangnya Makan mie instan aja Kebanyakan perut tuh begah Jadi kayak Kayak perutnya Kak Dimas sama Kak Lutfi Bulat gitu Besar Karena kebanyakan makan Jadi nomor satu Fisik sama mentalnya Dijaga Mental Mental tuh kenapa Mental tuh gini Nanti akan ada Ketika kita baca nih Bacaan kita tuh Masih terbata-bata Misalnya Afalah Yan zur Yan zur Yan zur Yan zur Ilal 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 Oh rusak itu kasetnya Jadi Ketika kita terbata-bata Mental kita mengatakan Yang sebelah Sudah Kita lihat sebelah Ya Mental kita kena Teman-teman Langsung kayak Yah dia mah Bacaannya udah keren Belum nanti charging Charging case Nanti malam Charging case Coba bayangin Tiba-tiba Ada yang kayak Cepet baca Terus kita yang kayak Gimana guys Nah itu mentalnya harus disiarkan Saya Sini Tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok Terus Tapi Jadi adik Maira Ngetoknya sambil lihat Kadima Sekini Tok-tok-tok Saya memang pengen Ngeganggu aja Siapa yang punya adik Kecil di rumahnya Punya ya Amira punya Siapa yang punya Nasira punya Ataya punya Naren punya Ahmad Fikri juga punya Ya gitu lah Namanya anak-anak Nah Jadi persiapan mentalnya juga Bahwa Allah itu cinta Kepada prosesnya Teman-teman Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu baik banget Sama kita Orang yang terbata-bata Baca Quran Dikasih dua pahala Coba bayangin Jadi untuk yang terbata-bata Di malam Laylatul Qadar Pahalanya dua kali Eh tapi jangan salah Yang sudah dapat Membaca dengan tartil Dengan enak Ternyata derajatnya Disamakan oleh malaikat Jadi gak ada rugi-ruginya nih Malam Laylatul Qadar Nah lalu Ini yang penting Dua yang harus di-highlight ya Tentukan Prioritasnya Malam itu mau ngapain Karena kalau ngikutin Hawa nafsu Wah Kita macam-macam nih Sholat Sholat hajat Sholat ini Sholat ini Kita baca Dengerin kajian ini Berangkat itikaf Kesana Berangkat Cuman prioritasnya Gak ditentukan Nah ditentukan sama-sama Yaitu Prioritasnya cuma Yang paling penting Yang paling penting adalah Ada tiga nih Tiga yang memang harus Di-level up-in Selama malam Laylatul Qadar Nomor satu adalah Sholat Ini udahlah yang Paling penting Sholat wajib Selama sepuluh malam terakhir Kita coba di awal waktu Gak kekejar ke masjid Dan masjidnya juga Memang lagi tutup Oke Berarti kita kejar Di awal waktu Di rumah Sholat wajibnya Juga yang Tartil Yang khusyuk Gak yang kayak Allahuakbar Aduh itu akun Belum ditutup lagi Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahman Rahim Maliki Ya Ini kalau ayam Enaknya dicocol Pake sambal belibis Apa sambalnya Del Monte Ya Kuluhu Allahuakad Allahu Sama Tidak Nanti Lebaran Pake kerudungnya Warna pink Bawahannya Bawahannya Marun Eh Masa marun Tiba-tiba Allahuakbar Allahuakbar Turun lagi Dan ketika Rokaat ketiga Lupa Allahuakbar Ini rokaat keberapa ya Rokaat Hmm Hmm Udah lewat Jangan seperti itu Karena memang Sholat wajib ini Namanya juga wajib Teman-teman Sehingga Ini harus diperhatikan banget Selama malam Sepuluh malam terakhir Khusyukan Dan teman-teman Coba baca dengan tartil ya Coba baca dengan pelan-pelan Dan maknai Artinya Satu persatu Satu persatu Satu persatu Sampai kita tuh Faham Jadi jangan kayak Misalnya kayak Allahuakbar Berarti Allah Maha besar Sami Allah Liman Hamidah Apa tuh artinya Subhanallah Rabi Al-A'zimi Oh maha suci Allah yang maha agung Jadi dibacanya Tidak cepat-cepat Tidak cepat-cepat Tidak seperti itu Jadi kita Sepuluh malam terakhir Wajibnya dulu Wajibnya Sholat wajib Kita benerin dulu Lalu Sholat wajibnya Lalu baca Qur'annya Diutamakan yang tartil Tidak yang cepat-cepat Diutamakan Dengan tartil Nanti insya Allah Nanti malam Kak Lutfi Kak Noval Itu adalah orang-orang Dua orang Yang Kak Dimas tahu Bacaannya Paling bagus Teman-teman Kak Dimas Yang bacaannya paling bagus Jadi dibawa tartil Nanti malam ya Kak Lutfi Jadi tidak Ngeput Tiba-tiba Tidak buru-buru Kita dalami Apa Namanya Huruf demi huruf Yang pasti Jadi bukan ngejar cepatnya ya Ada beberapa orang Yang ngejar Aduh kalau tidak ngejar Nanti tidak tamat Aduh tidak ngejar Tidak tamat Tidak apa-apa teman-teman Tidak apa-apa Baca Qur'an itu Satu huruf Yang pahalannya Satu sampai sepuluh Kalau bulan biasa Kalau bulan Ramadan Ada ulama yang bilang Dikalikan sampai seratus huruf Kemarin kita sudah Kita sudah Ngitung sama Teman-teman Ada teman-teman Little light Ada switch Kita hitung sama-sama Bahwa Bismillahirrahmanirrahim Itu adalah Pahalanya Kira-kira Kalau tidak salah 19 huruf ya Berarti kalau Dikalikan Sepuluh 190 Pahala Nah tapi Kalau dikalikan Seratus Sudah Seribu Sembilan ratus Pahala Kalau dibaca Dengan benar Gitu Nah solid Sholat wajib Dan baca Qur'an ini Adalah yang Yang paling Utama dulu Dan sekarang Adalah yang harus Dilakukan di dalam 10 malam terakhir ini Minimal nih Ini minimal ya Minimal ya Checklistnya harus dapat Sholat isya berjamaah Ini harus dapat Checklistnya nih Sholat isya apa Berjamaah ini Harus 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 dapat Kalau gak dapat jamaah Jangan sholat sendiri Cari 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 sholat isya berjamaahnya Lalu sholat tarawih Bersama imam Sampai selesai Ini dicari juga Cari juga Terus-terus Dan sholat subuh Berjamaah Kenapa Teman-teman sudah tahu Kok hadisnya Teman-teman sudah hafal Banget ya nih Coba nih Hadisnya tuh Sudah tahu banget Bahwa siapa Pahala sholat Semalam suntuk Barang siapa Yang sholat isya berjamaah Maka sholat Telah melaksanakan Sholat separuh malam Ditambah Disempurnakan Dengan sholat subuh Berjamaah Berarti Kayak ada kita Yang sholat semalam suntuk Ketika kita tidur Ada pahala kita Yang sholatin kita Semalam suntuk Dan dua lagi Ini baru sholat isya dan Ini baru sholat isya dan Sholat Subuh doang Belum ketika Sholat tarawihnya Gitu ya Karena di pahala sholat tarawih Ada lagi Satu lagi nih Ada satu lagi Pahalanya Siapa yang sholat bersama imam Sampai ia selesai Maka ditulis Untuknya pahala kiam Satu malam penuh Sholat disini adalah Sholat tarawih Teman-teman Itu ya Jadi bayangin nih Jadi itineririnya Teman-teman jangan sampai salah Bahwa Sholat isya berjamaah Is Mas Keharusan Tapi kak aku lagi di jalan Mending makanya Ketaktiknya gini Kalau lagi di jalan Misalnya harus Ke rumah saudara Apa segala macem Tahan aja Ajak ayah sama bunda Sholat berjamaah Meskipun misalnya Di rumah saudara Gak bisa sholat Nanti aja sholatnya pulangnya Di rumah teman-teman Gitu ya Jadi ketika pulang Sampai rumah Baru sholat berjamaah Disitu sama ayah Sama bunda Lalu tunaikan sholat tarawihnya Bareng sama ayah Sama bunda Jangan Lepas Ya sholat tarawihnya Kak Kalau mau witir gimana Ya boleh sholat tarawih Sama witir sampai selesai Nanti disambung lagi malam Sampai selesai ya Nih Kak Dimas Mau coba tuliskan di whiteboard Kira-kira Kira-kira waktu itu Pengalaman Pengalaman bahwa sholat di Mekah Itu posisinya ya Teman-teman Kita coba tuliskan ya Tarawih Itu Sholat Tarawihnya Dua Eh kok hilang Sholat tarawih Itu Dua puluh Rokaat Ini setiap malam ya Sholat tarawih Dua puluh Rokaat Itu Hampir Satu juz Bacaannya Ini dari jam Berapa Dua satu Tiga puluh Itu sampai Sekitar ya Ini sekitar Dua puluh tiga Lima belas lah Itu tarawih Tarawihnya Semalam Lalu Nanti Sholat kiam layilnya Kiam layilnya Atau Slash tahajudnya Itu dari Itu satu juz juga Satu juz Sebelas Rokaat Dari jam Dari jam Nol satu Nol Nol Itu sampai Jam tiga Nol tiga Nol Ini adalah menu Kalau teman-teman Sempat Merasakan Sepuluh malam terakhir Di Mana Di Masjidil Haram Kebayang gak Jadi kita cuma punya istirahat Tidur itu dari jam Ya kira-kira Dari jam setengah Dua belas Sampai Jam Satu kurang Tidurnya itu 45 menit Setiap Malam Setiap malam Itu jatah tidurnya 45 menit Kalau kita posisi Itikaf di Masjidil Haram 45 menit langsung Sambung lagi Sholat Satu juz Itu ya Allah Ya Rabbi Kejadian banget Dimana-mana Tuh Kadimas Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Kadimas Masih begini aja Terus bunyi lagi Jadi tangannya masih Tashahud Begini Masih Tashahud Terus orang-orang Udah Assalamualaikum Kadimas masih begini Terus bunyi Terus tunduk Udah gitu Sama teman Di senggol Langsung Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Ya Allah Ya Rabbi Sampai setidak Tiduran Terus lagi berdiri nih Kadang-kadang bacaannya panjang Satu juz Akhirnya lagi berdiri Sampai jatuh Teman-teman Kok bro Kalau gak jatuh Kita ke sebelah Terus orang sebelah Terus akhirnya kita bangun berdua Sampai segitunya Karena kenapa Ini adalah malam Laylatul Khoder Yang diantaranya Di salah satunya Akan ada Laylatul Khoder Yang lebih mulia Dari seribu bulan Jadi hadisnya udah jelas ya Sholat isya berjamaah Jangan lepas Subuh berjamaahnya Juga jangan lepas Sholat ul-fajr Jangan lepas Kalau bisa Sholat rawatibnya Juga ditambah Lalu Baca Quran ya Ini kalau ngomongin Baca Quran Baca Quran ini Tadi udah kita bilang Bahalah Bahwa satu hurufnya itu Satu sampai sepuluh Pahala Berkali-kali lipat Di bulan Ramadan Jadi baca terus Baca terus Bahkan waktu itu Kak Mario tuh Sempat waktu itu Di Masjidil Haram Sempat karena bosan Buka game gitu kan Lalu pas buka game Ada orang Arab gitu Datang kayak Kata gitu-digituin Kamar dipukul-pukul Punggungnya Ditepuk Maksudnya kayak Ngapain main Main handphone gitu Ngapain main handphone Di Masjidil Haram Ayo sholat-sholat Baca Quran Baca Quran Gitu Bahkan beberapa sahabat Sahabat kami itu Dalam satu malam Dia ngambil dua jus Bacaan Quran Dalam satu malam Bukan satu siang Satu malam Dua jus Terus Terus lagi Terus lagi Udah bosan baca Quran Teman-teman Udah enak baca Quran Sholat aja Dua rokat lagi Ada sholat taubat Ada sholat hajat Ada macem-macem ya Macem-macem Jadi Habis baca Quran Bangun lagi Wudu lagi Sholat lagi Bangun lagi Sampai sekuatnya Kakku kuatnya Cuma sampai setengah 12 malam Yaudah setengah 12 malam tidur Nanti bangun lagi Jam setengah 3 Lanjut sholat tahajud lagi Terus tilawah lagi Itulah 10 malam terakhir Kebayang capeknya Teman-teman ya Makanya Masya Allah Siapin Siapin Mending siangnya tidur Dan teman-teman Bersedekah nih Kadimas tuh Sedekahkan dengan harta terbaik ya Kadimas binggir Supaya kelihatan tuh Sedekahnya teman-teman Sekarang kan bisa online Karena kan bisa cari Cari deh sama ayah bunda gitu Misalnya malam-malam Kak aku mau sedekah kemana Banyak Buka Instagram Buka kitabisa.com Buka ACT Aksi cepat tanggal Itu semua sedekah air Dan teman-teman Usahain Sedekahnya Cari pahala jariah Tadi Kadimas baru bahas tuh Sama teman-teman rumah krucil Pahara Jariah kayak Usman Sumurnya Usman pernah lihat ya Sampai sekarang Sumurnya Usman Mengalir Ngalirin Kebun kurma Ngalirin Semua-semua yang ada disitu Jadi kalau teman-teman nanti Cari pahala Ketika malam Cari sedekah sumur Cari sedekah Al-Quran Cari sedekah batu-batau Untuk memuliakan masjid Cari yang kayak begitu tuh Cari yang kayak begitu Kalau enggak Misalnya aku sedekahnya Dekat rumah aja Ya boleh juga Pasat pam Kasih minum Kasih makan Oke Sedekah ini yang Luar biasa Dan ini teman-teman Yang Kadang-kadang kita lupakan Dan yang paling parah ini adalah Bertobat Para sahabat tuh Sampai menangis Menangis karena Allah Ya Allah Ya Rob Maafkanlah dosa-dosa aku Dosa-dosa ibu bapak aku Dosa adik aku Dosa teman aku Semua didoain Malam itu sampai menangis Bertobat Sampai Umar bin Khotob tuh Ada garis hitam Di bawah matanya teman-teman Garis menangis Padahal Umar bin Khotob Itu adalah pasukan Sahabat yang paling luar biasa Setara dengan 100 orang Kekuatannya Umar bin Khotob Yang ketika perang Gak pernah mundur Selalu maju-maju Gak pernah mundur Tapi kalau malam Dia paling banyak Menangis Menangisi umatnya Menangisi rakyatnya Itu Umar bin Khotob Itu luar biasa sekali Teman-teman Ya sih kak Aku susah nih kalau nangis Karena aku masih kecil Ya gak apa-apa Tapi coba latih Latih pikirin Dosa apa yang pernah aku jalankan Oh aku pernah ngebentak ibu aku Aku pernah sebel sama ibu aku Aku pernah gak suka Sama adik aku Aku pernah di dalam hati ngomong Jangan Kalau kayak gini Adik mending keluar rumah aja Aku pernah bilang begitu Di dalam hati ini Ya Allah Ya Rob Gimana ya Berdoa 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 Bertobat sama Allah Menangis karena Allah Jadi ini yang harus dilakukan Di 10 malam terakhir Doanya banyak teman-teman Coba deh teman-teman Cari doa-doa Dan istighfar-istighfar yang keren Ada satu namanya Saidul Istighfar Teman-teman sudah tahu ya pasti ya Sudah tahu dong Lalu doanya Nabi Adam Lalu doanya Nabi Adam Ketika bertobat kepada Allah Meminta maaf Robana Zolamna Afusana Wa ilam tadfilana Wa tarhamna Lanakunana Mina khosirin Ada Ada juga doa Nabi Muhammad Yang selalu dibaca Ketika sujud Minta maaf kepada Allah Atas dosa-dosa yang baru dipikirin Dosa-dosa yang suka dibayang-bayangin Dosa-dosa yang baru kepikiran Aja kita minta maaf Sampai dosa-dosa yang baru diniatin Coba Banyak sekali doa-doa Sampai tinggal Itu aja cukup Tapi teman-teman ada satu doa Khusus buat Malam Laylatul Khodar Yang keren banget Yaitu ini doanya Ini doa yang dibaca Ketika sujud Ketika meminta Abis tilawah Dan khusus Di sepuluh malam terakhir Rasulullah paling banyak Baca doa ini Allahumma innaka afun Tuhibul afwa Fa'fu'anni Coba bayangin Maafkanlah diriku Fa'fu'anni Fa'fu'anni Boleh Allahumma innaka afun Tuhibul afwa Fa'fu'anni Ini dibaca terus-terusan Dibaca sambil sujud Pertama dibaca sujud Kedua dibaca sujud Ketiga dibaca sujud Ketiga dibaca sujud Keempat dibaca Ya Allah ya Rabb Kebayang ya Jadi Ini adalah Itinerari di sepuluh malam terakhir Ketika Memang kita sedang Butuh-butuhnya sama Allah Dan teman-teman Tahu gak Kalau kata Ustaz Tabi Maki Al-Qadr Laylatul Qadr Itu artinya Bukan hanya Takdir Bukan Tapi penuh Sesak Jadi di malam terakhir ini Di sepuluh malam terakhir Apalagi nanti di malam Laylatul Qadr Itu semua malaikat Itu turun Menyesaki bumi Kalau kita bisa lihat malaikat Kita tuh jadi gak bisa Nembus mata kita Kenapa? Depan malaikat Samping malaikat Kanan malaikat Makanya ketika pagi hari Pagi harinya ketika Laylatul Jadi misalnya malam ini Laylatul Qadr gitu Besok paginya Matahari itu Tidak bersinar terang Gak terang mataharinya Mataharinya kayak putih gitu Terus bersinarnya tuh Gak yang nyakitin mata Gak nyakitin kulit Kenapa? Karena ketika matahari Sedang terbit Itu cahayanya matahari Terhalang oleh Sesaknya Para malaikat Yang sedang balik lagi Ke atas langit Sesak Jadi sinar matahari itu Gak bisa Gak bisa panas Kenapa? Karena banyaknya malaikat Yang menaungi bumi ini Dan malam itu Biasanya Nasib-nasib Dirubah Ketika malam Laylatul Qadr Qado dan Qadr kita Terubah sama Allah Misalnya nih Ternyata Kalutfi Tadinya Tahun depan Kalutfi tidak akan Pergi ke Mekah Misalnya Misalnya Tapi ketika Kalutfi Berdoa Terus sambil Nangis Terisak-isak Dan tepat ketika Malam itu Laylatul Qadr Allah rubah langsung Nasibnya Oh berarti jadi nih Tahun depan Kalutfi Berangkat ke Mekah Itu adalah Keutamaan Malam Laylatul Qadr Jadi teman-teman Mending tidur siang Yang banyak Bilang sama ayah Sama bunda Bun Mohon maaf ya Bilang gitu Bilang dulu Mohon maaf Kalau aku Sepuluh malam terakhir Nanti Akan lebih banyak Tidur siang Mohon maaf Sama bunda Karena aku Akan menghidupkan Malamnya Karena ini adalah Sepuluh malam terbaik Sepanjang tahun Kalau sepuluh malam terbaik Berarti ada Sepuluh siang terbaik Para ulama Sepakat ada Sepuluh siang terbaik Nanti Ketika bulan Zulhijjah Satu Zulhijjah Sampai Sepuluh Zulhijjah Oh itu siangnya terbaik Puasa Sesiang Sedekah Sesiang Baca Quran Sesiang Luar biasa sekali Itu adalah Siang terbaik Sepuluh siang terbaik Sepuluh malam terbaik Para ulama Tidak ada perdebatan Yaitu Mulai besok Dan teman-teman Cara ngitungnya begini ya Gimana kan ngitungnya Malam ganjil Malam ganjil itu Kalau hari ini Tanggal Genap Jadi kan hari ini tuh Tanggal berapa Kalutsi tadi ya Tanggal 20 Ramadhan ya Hari ini ya Hari ke 20 Tuh Kata Kalutsi hari ini Hari ke 20 Ramadhan Hari ini nih Hari ke 20 Ramadhan Berarti malam ini Malam ganjil pertama Malam ini adalah Malam ganjil Pertama Jadi malam ini Malam 21 Nah kalau besok Teman-teman kan Besok 21 Ramadhan Gitu ya Berarti malamnya Malam genap Tapi bukan berarti Kita meleha-leha Tapi boleh lah Tarik tunggung dikit Oh ini malam genap nih Bunda pijitin dong Dikit nih Mumpung malam genap Nah lalu Malam ke 23 Ini mulai tegang lagi Kita malam ganjil lagi Masuk malam ganjil nih Oh tilawahnya dibanyakin lagi Besoknya malam genap Ya boleh lah Sedikit-sedikit Agak ngelemesin badan Gitu ya Yang tadinya pas malam ganjil Tidurnya setengah 12 malam Dan bangun jam 3 Oh malam genap Aku tidur setengah 11 deh Masih boleh dikit Dan teman-teman Malam ke 25 Malam ke 27 Malam ke 29 Semua sahabat Semua sahabat Rasulullah Tidak tidur Sampai fajar Itikaf semuanya Gitu ya teman-teman ya Yang dimulakan Allah Jadi mudah-mudahan Ini sesuatu yang bisa Kita susun sama-sama ya Kita coba susun Barang-barang Supaya nanti 10 malam terakhirnya Maksimal Dan teman-teman catat Terus Ngobrol sama ayah Sama bunda Sama mama Sama papa Sama abi Sama ummi Tentukan taktiknya Mulai dari sekarang Mohon maaf nih Aku akan Banyak tidur siangnya Bilang gitu Terus bun Aku mau sedekah Aku minjem dong Rekeningnya bunda Yuk kita sedekahin Kita catat dulu Nomor rekeningnya Hari pertama Sedekah ke Anu Hari kedua Sedekah ke Anu Hari ketiga Sedekah ke Anu Dicatat Jadi usuku Manasih bitak Allah Mudah-mudahan Kak Dimas dan Kak Lusi Juga mampu Menjalani si 10 malam terakhir ini Untuk itu Mungkin kita coba Diskusi Kalau Kalau siapa tahu Ada yang mau bertanya-tanya Silahkan Kak Lutfi Masya Allah Jazakallah Kak Dimas Nah Sekarang Kita waktunya Diskusi nih Wah Masya Allah Udah ada yang langsung Resesnya nih Si Ataya Boleh dong Unmute Si Ataya Ya Saya mau nanya Apa hukum Kita membaca Quran Pake Translitrasi Pake terjemahan Mungkin Mungkin Translitrasi Itu bahasa Latinnya ya Ya Translitrasi Itu kayak tadi Yang Kak Dimas Tulis tuh Allahu'ala Bisawab Kak Dimas Tidak bisa menjawab Jawaban ini Karena ini Urusannya Fikih banget ya Ini kita harus Tanyain ke guru Nanti insya Allah Kalau Kak Dimas Ketemu gurunya Kak Dimas akan Tanya hukumnya Seperti apa Tapi kalau saran Boleh dong Kak Dimas kasih saran Mending baca Yang Arabnya Kenapa Karena di yang Arabnya Ini Kak Dimas Bicara sebagai Orang yang Terus belajar Al-Quran Karena Kak Dimas Jujur Berapa tahun kebelakang Bahkan gak bisa Baca Al-Quran Tapi kita lagi Geber-gebernya Nah kalau baca Arabnya Kita ketahuan Mana Hamzah Mana Ain Kita ketahuan Mana yang H Mana yang H Mana yang Jadi ketahuan Jadi untuk makro Juhuruhnya Karena kalau di Indonesia Teman-teman H itu satu aja H Ya kan Panah Hassan Gak ada kalau di kita tuh Habis sama habis Gak ada tuh Padahal habis dan habis Itu beda Kalau kita ketahuan juga Cuma satu Gak ada yang ketahunya Gak ada Padahal secara Huruf hijaiyahnya H dan H Itu berbeda Jelas Atau Paling susahnya ini Ta sama To Nah itu kan udah beda banget Za sama Za Nah kalau kelihatan Arabnya Kita bisa membedakan Secara makro Juhuruh Dan Kita benar-benar bisa Menunaikan hak Huruf tersebut Sehingga Pahalanya Allah kasih terbaik Jadi kalau kita baca Transliterasi Kalau baca transliterasi Kita tuh gak tau Kadang-kadang Tadi tuh Kadimas di Kelas satu lagi Di rumah kurucil Kadimas ada Kasih satu doa Tapi kalau transliterasi Atau latinnya kan Sakho Tulisannya Sakho Itu Sakha Ya Coba nih Kadimas tulis Biar teman-teman paham ya Jadi kalau Transliterasi tuh Sakat Eh Salah keyboard ini Malah keyboard ini Malah keyboard laptop Kadimas tulis ini ya Sakat Sakotika Wannar Nah Bacanya padahal Sakotika Wannar Jadi nunnya Ada tasdidnya Terus Sakonya dibaca Tadi ada teman Ada teman-teman kita Yang baca Sakotika Wannar Jadi nun tasdidnya Gak dibaca panjang Padahal kan itu Hukumnya tuh Gunah ya Yang dipanjangin Sakotika Wannar Jadi akhirnya Lebih enak sih Baca Arabik Ya Allah Mudah-mudahan bisa Menjawab Iya Jadi Senangannya Pakai Eh Gak basin Misalnya Gak gitu Jika ya Oke Masya Allah Nah Kira-kira Ada lagi gak Teman-teman yang mau Diskusi lagi nih Boleh langsung Reset Atau sambil nanya Kak Dimas Kita ada Push gak sih Sore ini Oh Alhamdulillah Sore ini gak ada Kak Lusfi Alhamdulillah Alhamdulillah Nanti paling besok Jadi untuk Apa ya Insya Allah Sidoain aja Kan mulai besok Kita hari ini kan Kids Radio tuh Libur Nah mulai besok Kids Radio nya tuh Menguji hafalan-hafalan Quran teman-teman Mudah-mudahan Bisa begitu tuh Wah Masya Allah Jadi nanti akan dibagi lagi Kelasnya kelas kecil Sama kelas besar Jadi teman-teman yang besar pun Gak kehilangan momennya Kalau misalnya gak ada Kak Lusfi Jadi gini Kita minta aja Memang sama teman-teman Sama sahabat-sahabat ini Untuk Ini Kak Lusfi Untuk Menuliskan Apa saja yang mau Dilakukan Terus udah gitu Kak Lusfi Menuliskan Kalau misalnya kayak Mau sedekah-sedekahnya kemana Karena kalau gak ditulis Teman-teman Nanti insyaallah Bingung Ah bener banget Ya itu sih Itu paling itu doang Oke Jadi Teman-teman Karena tadi tuh Saking banyaknya Yang bisa kita lakuin juga ya Di 10 hari bulan Ramadan Sarannya Dicatat teman-teman Mau ngapain aja Dan di planning Soalnya nanti kalau gak Bingung Mau ngapain aja Hari ini mau sholat Hari ini mau baca Al-Quran Hari ini mau sedekah Ya kebanyakan Sempat gak waktunya Nah jadi Bagus Bagus banget Kalau misalnya teman-teman planning Misalnya Sedekah mau kapan Sholatnya mau kapan Belajar menuntut Filmah mau kapan Mau mungkin Ikut di meeting kapan Dan segala macemnya Di planning Teman-teman Kalau gak Nanti kita Pecah palanya Masya Allah Nah Nah mau tanya juga Sama teman-teman Ada gak sih Rencana teman-teman Misalnya mau Itikaf di masjid Atau Di musholat Atau dimana Ada gak sih Kira-kira Teman-teman Menyakuin sana Itikaf Boleh dong Dicat Halo Fin Ada yang nanya juga Dicat nih Assalamualaikum Kak Bagaimana caranya Agar kita bisa Konsisten beribadah Full Ah ini sih Kak Lutfi juga bisa jawab Apa Kak Lutfi jawabannya Aduh Masya Allah Mas dulu Gimana tips Gimana tipsnya Kak Kak Lutfi udah tau Lu udah paham banget Ini mah Aduh Karena nanti Disuruh Kak Dimas nih Jadi Coba nih Dari Kak Lutfi sih Tapi Makanya nanti Ditambah ya Sama Kak Dimas ya Gimana bisa Konsisten beribadah Full 10 kalundernya Seperti itu Nah Kak Lutfi sih Kalau dari baca Al-Quran Dulu teman-teman Awal-awal Itu Seringnya Di hari-hari pertama Tuh Gas banget Langsung banyak Eh Begitu mulai tengah 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 Eh Mulai sedikit Mulai kendor Mulai Aduh Pokoknya banyak banget Ya Akhirnya Kak Lutfi Nyusun ulang Planning buat Nge-baca Al-Quran Nge-baca Al-Qurannya Jadi Kalau Lutfi harus paham sendiri Apa sih Kita harus paham Kita tuh semampunya Seberapa sih Kalau kita baca Al-Quran Ternyata kita Cuma mampu baca Dua halaman Oh sudah teman-teman Tahanin aja Atau ternyata kita cuma Sepul halaman Apa satu halaman Atau malah cuma setengah halaman Tidak apa-apa Tidak ada masalah Kalau ternyata mampunya Kita cuma Sekitu Pertahankan Yang penting Apa Kita Istiqomah Ini tidak ngegas di awal Terus di belakangnya kendor Jadi Kalau sarannya sih Istiqomah Sesuai Apa yang teman-teman mampu Betul gak sih Kak Dimas kayak gitu Iya Masya Allah Banget itu adalah Saran yang sama juga Disarankan oleh Rasulullah Karena waktu itu Ada pernah teman-teman Ada orang bertanya gini Orangnya tuh Kayak agak-agak aneh gitu ya Dia nanya sama Rasulullah Masa gini Ya Muhammad katanya Coba beritahukan Aku Satu Berikan aku Satu nasihat Yang abis ini Aku gak perlu nanya lagi Coba Jadi orang ini Nanya ke Rasulullah Ya Rasulullah Kasih tau aku Satu nasihat Yang abis ini tuh Aku gak usah nanya-nanya lagi Kalau kita kan sering nanyanya ya Kakak Kalau caranya Caranya Beriman gimana Kakak Kalau bertakwa tuh gimana Kak Tapi mempertahankan Oh jadi terus Kalau itu Orang ini gak mau Akhirnya kata Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Amantubillah Thumma stakimu Katanya Bener banget Katakan Kata Rasulullah tuh Beriman lah Kepada Allah Lalu istiqomahlah Gitu Jadi cuma itu Koncinya istiqomah Bener Tadi Lebih baik Orang yang Tahajudnya Dua rokaat aja Tambah satu witir Tetapi dilaksanakan Sampai seumur hidup Daripada yang Solat Tahajud Sebelas Tapi cuma dilakukan Satu kali Satu bulan Itu juga Bulan depannya Enggak lagi Jadi cuma Satu kali per dua bulan Oh itu gak baik Yang istiqomah tuh Yang begini Bahkan teman-teman Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Kalau sudah istiqomah nih Terus kita lupa Kelupaan Jadi misalnya Adriana ternyata Suka sholat Tahajud Dua rokaat Dua rokaat Dua rokaat Tiap hari Eh suatu kali Adriana sakit Itu pahalanya tetap Nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal kita sakit Nasira misalnya Udah suka Sholat duha Dua rokaat Dua rokaat Dua rokaat Setiap hari Dua rokaat Dua rokaat Ketika Nasira sakit Gak sanggup sholat duha Pahalanya sampai kepada Allah Padahal gak sholat sama sekali Itulah baiknya Allah Sehingga Kalau misalnya caranya Agar bisa konsisten Cari yang Memang kita sanggup Tuh kata Kalutfi tadi Cari yang memang kita sanggup Jadi jangan berlebihan dulu Ditambahnya pelan-pelan gitu loh Nah kalau yang udah biasa Kayak gini nih Kalutfi ada cerita Serem Serem banget ceritanya nih Jadi Anaknya Kak Dimas Sama anaknya Mami Tanang Tuh kan satu pesantren ya Abang Halim tuh pesantren kan Di DQM Darul Kur'an Mandiri Itu di Gunung Sindur Lalu waktu itu Waktu mereka pulang ke sini Kak Dimas Kodor Allah kesempatan Untuk memimpin Sholat Tarawih Waktu itu bersama-sama sahabat gitu kan Terus Oh oh Terus teman-teman Itu tuh ada Kak Andi Ada Kak Arif Yang lain-lain Pada request gitu Yang pendek aja Yang pendek Kata sholatnya yang pendek Suratnya yang pendek gitu kan Nah akhirnya Kak Dimas tuh Mimpin sholat Itu mulai dari Mulai dari Berarti Dari Atin Atin Al-Inshiroh Yang pendek-pendek Yang paling panjangnya Cuma Al-Qari Yang paling panjang Udah aja Terus udah gitu Yang besar-besar Ini kayak Wah Alhamdulillah Sholat Tarawihnya Selesai gitu ya Tahunya kata Anak-anak pesantren ini Yang pesantren di DQM Kak Kalau segini mah Kecepetan katanya Hah Kata kakak-kakaknya Waduh Kenapa kecepetan katanya Ditanya lah Emang di pesantren berapa Oh kalau di pesantren itu Katanya Satu rokaat itu Berapa Satu rokaat Dua halaman Oh Dua halaman Satu rokaat tuh Iya sih Satu rokaat Dua halaman Dua halaman Dua halaman Dua halaman Dua halaman Oh dalam hati Tapi beda ya Kalau udah terbiasa Ternyata pas dia Sholat bareng sama Kadimas Dia malah ngomong Ih kok kecepetan sih Papi Katanya sholat tarawihnya Oh dalam hati Berarti dia biasa Sholat Sebelas rokaat Tapi panjang-panjang Satu jam Semalam Bisa satu jam 15 menit Sholat tarawihnya Nah jadi Apa yang kita sanggup sih Sebenernya Keren banget tuh Tadi nasihat Kalau sih Yang sanggup aja dulu deh Allah walami sawab Tapi kalau misalnya Kita Pas di 10 hari Tahir bulan ramai Kita lagi Pengen semangat nih Tapi Mungkin kita ada Di satu titik Kita kok rasanya Kayak aduh Kok capek banget ya Kok jadi Aduh Pengen istirahat dulu Terus Tapi kayak Rasanya sayang gitu Kalau dilewati Kadimas Terus kalau misalnya Kayak gini Gimana Mending istirahat aja Atau tetap Kita gas aja Ibadahnya Alhamdulillah nih Allah tuh kan Mahabaika Lutfi Jadi kalau misalnya Kita udah lelah Kata Allah Istirahatlah dulu Kata Allah Kalau lelah Istirahatlah dulu Yang penting Kalau Kadimas Mengutip dari kata-kata Ustadz Adi Hidayah Teman-teman nih ya Yang gak boleh itu adalah Menurun Jadi gini nih Misalnya nih Misalnya ya Kita lagi nanjak Ibadahnya lagi nanjak Terus kita udah nanjak Sampai sini Terus kita capek Yaudah istirahat dulu Nah istirahat dulu tuh Begini nih Lurus Istirahat dulu Tapi yang gak boleh Yang gak boleh itu adalah Ini Misalnya tuh Contohnya gini Aku lagi istirahat Ah yaudah aku nonton Youtube 12 jam Weee Itu udah bukan Istirahat teman-teman Gitu Yang penting Jangan maksiat Jangan berbuat dosa Ketika lagi beristirahat Gitu kuncinya Nanti naikin lagi Ah tapi naiknya dikit aja kak Dikit Dikit dulu Terus nanti lurus lagi Nanti naik lagi Lurus lagi Jadi grafiknya tuh gitu tuh Nah naik lurus Naik lurus Yang penting jangan Anjlok ke bawah Itu yang penting Jadi dijaga aja Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT Dijaga supaya Apa Ibadahnya gak turun Istirahatnya istirahat dulu aja Kalau Tfi Makanya kita tuh Kayaknya Kak Dimas Sama Kak Lutfi Ini akan cari Tempat itikafnya bareng Kenapa Kalau Kak Dimas lagi Pegel Kak Lutfi pijitin Bener gak Nah kalau Kak Lutfi Sebaliknya ya Begitu pula Kalau Kak Lutfi pegel Kak Dimas diemin Gitu Agak curang ya Agak curang Jadi Jadi kita sama-sama guys Kalau bareng-bareng Itu gak kerasa Makanya kalau misalnya teman-teman Maaf 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 Sebentar Mohon paket dulu Ada apa-apa Oh silahkan Jadi teman-teman Kebayangkan bahwa Apa kita itu Harus bersama-sama Kebayang itikaf Kalau ternyata gak sama Teman-teman Sama keluarga deh Begadangnya Jadi ada yang saling Ngingetin gitu Teman-teman ya Oke Teman-teman yang dimulakan Allah Ada yang mau nanya lagi Aman ya Tinggal dikerjainnya ini loh Ya Allah ya Robi Ngerjainnya ini loh Aduh Saran Kak Dimas Pokoknya jauh-jauh dari bantal aja Itu salahan terbaik Jauh-jauh dari Bantal Kalau dekat sama bantal Bawaannya kita Tidur pokoknya Oke Kak Dimas izin Untuk pamit Untuk pamit mundur Silahkan nanti Kak Lutfi yang menutup Meneruskan Dan tutup dengan Doa Kak Farah Tumajelis Mohon maaf Manusia yang penuh dosa Untuk itu Kak Dimas beristighfar Astagfirullahaladzim 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 Subhanallahi wabihamdihi Subhanallahiladzim 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 Kak Dimas izin pamit duluan Tapi akan diteruskan Sama Kak Lutfi Dan insya Allah Nanti malam ketemu lagi Sama Kak Lutfi Di charging Barang sama teman-teman Satu Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya Kak Lutfi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih juga Dimas Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Alhamdulillah Kita udah Tau kan Jadinya Kita harus ngapain aja Di 10 malam terakhir Bantuan Ramadan Tips-tipsnya gimana Harus gimana Kalau teman-teman Ngerasa capek Pas dibayar gimana Terus kalau misalnya Udah habis Istirahat harus ngapain lagi Yang penting Kita kalau tadi Pakai grafik teman-teman Grafiknya jangan sampai turun Minimal kita pertahankan Apa yang sudah kita lakuin Kita istiqomah Kita ibadah sesuai kemampuan Jangan terlalu diguas banget Tapi nanti Ternyata Pas di beberapa hari kemudian Kendur lagi Turun jauh Nah Semoga Teman-teman Bisa istiqomah Semoga Kalatwi juga bisa istiqomah Kita semua saling Mendoakan Teman-teman Semoga kita diberi Umur yang barokah Kita bisa dipertemukan Sampai Hari terakhir Bulan Ramadan Dan semoga Tetap Allah Berikan kita Rezeki yang barokah juga Nah Teman-teman Kita sampai disini dulu Ngobrol-ngobrolnya Dan teman-teman yang tadi Pernanya Insya Allah Bakalan dapat Hadiah dari Sahabat-sahabat Takim remaja Nah teman-teman Kalau misalnya tadi Belum sempat bertanya Atau mungkin Malu bertanya Ibi suri berikutnya Jangan sampai Lewatan Cepat-cepat nanya Yang semangat nanya Jangan tak kangen Nanti takutnya Nggak dapat Hadiannya Dan juga Jangan cuma hadiannya Teman-teman Oke Oke Mungkin Segitu dulu Teman-teman Insya Allah Nanti setelah buka kuasa ini Kita sudah masuk Ke Sepuluh hari terakhir Bulan Ramadan Dan Malam ganjil pertama Nah Tetap semangat teman-teman Kak Lutfi Juga mau Undur diri Mohon maaf juga Kalau misalnya Lutfi kesalahan Kita ketemu lagi Di lain kesempatan Yang nanti malam Ikut charging Insya Allah Kita ketemu lagi Nanti malam charging Kita sejak Setengah sembilan Tentunya juga Bareng teman-teman Alimpermaja Switch Diklid Terangkits Oke Teman-teman Terima kasih semuanya Wabila Taufikul Hidayah Wassalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Taufikul Hidayah Taufikul Hidayah